Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umwafati Encyklopedia Islam Dunia Kembali menyajikan berita-berita Islam Dunia Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng Agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini Tahun 2016, dunia kehilangan salah satu sosok petinju terbaiknya Muhammad Ali atau yang terlahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. Menjadi salah satu petinju paling fenomenal yang pernah dikenal dunia Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat Untuk tiga kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali Selain kehidupan Muhammad Ali yang secara luar biasa menjadi perhatian dunia Karena prestasinya sebagai seorang petinju legendaris Dan tentunya keputusannya untuk menjadi seorang muslim Cerita tentang bagaimana Muhammad Ali nyaris menolak penganugerahan Hollywood Walk of Fame Juga menjadi salah satu cerita bagaimana hidup sang legenda yang sangat menjaga nama yang ia sandang Lalu seperti apa Walk of Fame? Jalan-jalan ke Los Angeles, California, Amerika Serikat Rasanya kurang lengkap jika tidak mengunjungi tempat-tempat paling hits di sana Salah satunya tentu saja Hollywood Walk of Fame Melihat nama bintang-bintang dunia di trotoar sangat menarik perhatian para turis Begitu tiba di seruas jalan tersebut, Anda akan langsung dapat melihat nama-nama selebriti Dalam bintang yang terdapat di trotoar sepanjang 15 blok dari Hollywood Boulevard Dan 3 blok dari Fine Street Para turis pun tampak sibuk mengabadikan gambar mereka dengan berbagai nama selebriti Mulai dari aktor, musisi, karakter fiksi, dan sebagainya dengan kamera atau ponsel masing-masing Ada lebih dari 2.400 nama artis dan karakter fiksi terdapat di Hollywood Walk of Fame Nama petinju legendaris Muhammad Ali sendiri saat berusia 59 tahun, tepatnya tahun 2002 Komite Hollywood Walk of Fame menyatakan bahwa olahraga tinju dapat dikategorikan sebagai salah satu live performance Dan mempunyai kontribusi terhadap dunia industri hiburan Hal ini kemudian membuat nama Muhammad Ali kemudian direkomendasikan untuk masuk dalam jajaran selebritis paling berpengaruh di dunia Namun karena keputusan Komite Walk of Fame yang akan menaruh pelakat nama sang bintang di jalan Muhammad Ali kemudian menolak Alasan yang dikemukakan Ali saat itu menghentak dunia Tidak seperti tradisi umumnya, ada alasan mengapa beraih juara dunia tiga kali ini tidak ditempatkan di sepanjang trotoar Almarhum Muhammad Ali tidak ingin namanya diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak menghargai dirinya Saya memilih nama Nabi Muhammad SAW dan tidak mungkin orang lain menginjak-injak namanya Katanya dikutip dari The Independent Permintaan bintang tinju itu dikabulkan setelah panitia memutuskan tinju dapat dianggap sebagai bentuk pertunjukan dan kontribusi untuk industri hiburan Ana Martinez, produser Walk of Fame mengatakan Jika Muhammad Ali secara khusus meminta namanya tidak diabadikan di sepanjang trotoar seperti nama bintang lainnya Ia tidak ingin nama Muhammad yang diambil dari nama Nabi Muhammad SAW itu diinjak-injak sembarangan oleh orang Katanya seperti dikutip USA Today Setelah disetujui, akhirnya nama Muhammad Ali diabadikan di dinding Walk of Fame Hollywood pada dinding di titik 6801 Hollywood Boulevard Tepatnya di bintu masuk Dolby Theater Muhammad Ali, satu-satunya bintang dengan Walk of Fame Hollywood tergantung di dinding Tidak seorang pun boleh menginjaknya Ujar seorang pengguna Twitter, add Crystal One Johnson Muhammad Ali meninggal dunia pada usia 74 tahun setelah dirawat di rumah sakit Karena masalah pernafasan Ia juga telah berjuang melawat penyakit Parkinson selama lebih dari 30 tahun Setelah berita kematian sosok legendaris itu Titik di mana nama Muhammad Ali diukir di Walk of Fame Banyak didatangi oleh para yang mengaguminya Banyak diantaranya yang membawa karangan bunga dan menaruhnya di bawah namanya itu Pihak Walk of Fame secara khusus kemudian memasang pembatas setelah kematian Muhammad Ali Saking banyaknya pengunjung yang mendatangi tempat itu Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua Terima kasih sudah menonton!